Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat pelunas ya Ini saya di Kebun Maxi Grab, ini kebun Atas rumahnya Saya akan melakukan pencucian buah Supaya Satu, supaya bersih Menghilangkan residu Bekas semprotan-semprotan yang lalu Semacam fungsi da, insek di sida Juga Fungsi kedua sebagai pengendali hama juga Pakai apa itu Jangan lupa Tonton terus, saksikan terus Pelunas ya, jangan lupa juga subscribe ya dong Ya rekan-rekan Pelunas ya Ini di hari minggu, pagi nih Kita di tempatnya Om Rodi Assalamualaikum Om Waalaikumsalam Ini apa yang kita akan lakukan Ini Rencana saya mau Ngelihat tamaki ya, sekalian Cuci, cuci buah Menjelang buah Mau matang, kita cuci dulu Biar residu-residu Atau semprotan-semprotan yang lalu ya Bekas mungkin fungsi da, insek di sida Kita bersihkan lah Biar nanti pas matang bisa Konsumsi lebih aman Siap-siap Naik nih Om Ya, naik ya Boleh? Sekarang di atas dulu Siap-siap Ini rekan-rekan Pelunasian ini Memanfaatkan lahan terbatas ya Di dak rumah Ya kan? Oke, saya naik Om Harus hati-hati nih Bismillahirrahmanirrahim Nah, ini Ada Redros nih Kang Ini Kang Redros nih Kang Oh ini Om ya? Ini Redros, ini tamaki sebelah sana Oke Ada Donetsky juga Biasa, semua menjelang matang ya Nah, peles nih ada yang Udah matang ada yang nih Pelesnya berantakan ini Saya udah jarang ke atas nih Kang Oke Udah mulai capek ke atas nih Jadi Yang di atas nih ibaratnya Agak kurang perhatian lah Awas Nanti bisa di review nih Ini Ini Mau di Cuci pakai pom Ini Oh itu apa dulu tuh? Tamaki Ini tamak nih Kang Rencana kita cuci Cuci yang ini Salah satunya ya Ini juga ada Donetsky Ini tamaki nih Yang mau kita bersihin ya Buahnya biar nanti kalau Pas sudah matang kita Makan juga lebih Ini ya Gak khawatir Barangkali bekas-bekas Bungi sida Insek di sida Yang lalu-lalu ini Ini boleh di Infokan Om Ya Pohonnya usia berapa Sebentar Tinggal ingat Saya agak lupa Tapi catatan ada sih Kan Catatan sih ada Ini kurang lebih Ini pembuhan ketiga ya Berarti satu tahun up lah April Kalau gak usah dulu April kita Pangkas ya Pertama Kita satu tahun setengah teman-teman Ini pembuhan ketiga ini Ya Pembuhan ketiga Alhamdulillah ini ada sekitar 28 atau 29 Dombol Nanti kita Untuk ulang kalau perlu Dulu pembuhan pertama Malah keluar 35 Dombol Pembuhan kedua Cukup banyak juga Tapi gagal Habis kena hujan Februari lalu Rontok semua Bunganya Nah ini Berarti pembuhan ketiganya Alhamdulillah nih Bisa Segini Kalau Beri Termasuknya agak kecil teman-teman Agak kecil ya Tapi Bukan apa ya Bukan karena Ramaki Tapi saya yakin Ini karena kira dipot Ini karena dipot Empotnya ini Dan Buah cukup banyak ya Saya Saya yakin Kalau Kita nanam di tanah langsung Apalagi ya Dengan mungkin buah juga Jangan terloper Bisa lebih besar Normal lah Ukuran buah Mungkin ini karena disini teman-teman Di tempat lain teman-teman Saya yakin Banyak yang lebih besar Ukuran berinya Tapi banding Jupiter Tetap lebih besar ini Gak sekecil Jupiter Iya Ini mau Yang mau dicuci Iya betul Kita cuci Supaya apa Supaya bersih Kita turunin residu Yang memakai Masih-masih nempel Di ini Itu kan agak-agak kotor Residu apa dulu Dulu kan kita Insek Antisida Pungisida kan semprot-semprot Waktu masih Kalau buahnya disemprotnya Iya dulu Tetep lah Kita semua semprot ya Pungi dan Insek Iya Kalau gak disemprot Susah lah ya Gak mungkin Gak kena Kalau kita nyemprot Karena antisipasi jamur Trips Kita semprot Tapi jauh-jauh hari ya Sebelum sekarang nih Udah ada Satu bulan lalu Kita semprot Sampai sekarang nih Kalau udah menjelang matang Ketua Riktang Ini sisa-sisanya Yang harus kita bersihkan Ini mungkin Pematangan sekitar Dua minggu lagi Ini teman-teman Ini udah agak kuning Tapi udah enak Sebetulnya nih Buah ini Udah wangi Agak kenyal dagingnya Ya gak garing Tapi kenyal ya Lebih sedikit Lebih kenyal Gitu Enggak berair banget Tapi kenyal Kayak jelly lah gitu Dan ada aroma wangi Banyak juga yang suka Aromanya Berapa cc om? Saya pakai 5 cc per liter 5 cc Oh ini ambil air dulu om? Oh ini? 5 cc per setengah liter kan? Ini ambil setengah liter dulu? Ini air tanah Air tanah ya Ini air sumur Kocokin dulu Bau bang Setengah liter Kurang Nah Ini teman-teman Setengah liter ya Kat sini ya Ya Setengah liter Ini untuk cuci Dan buah udah besar Jadi Kita pakai Setengah liter 10 mili Ya 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 ini Isi air Kurang lebih Setengah liter Teman-teman Ini air Sumur air biasa Bersih Boleh air Apa aja Yang paling air Bersih Nah ini kita pakai Econ Gym Econ Gym Ini merk Saya beli di Di online ya Banyak lah Ini satu liter isinya Ini kita pakai dosis 10 mili Per setengah liter air Ya Kalau kita semprot Di masa Pentil Brokoli Kalau kita butuh semprot Ini kita pakai dosisnya Setengahnya ya 5 mili Per liter Karena ini buah Udah menjelang matang Udah kuat Kita sekedar Nyuci aja ya Kulit-kulit buah Udah Kuat Jadi kita tingkatkan Jadi 10 mili Per liter Eh Per setengah liter Maaf Salah terus Ini ngomong Ini kurang lebih Ini 10 mili Teman-teman ya Ini butuh botolnya 10 mili Kita campurkan Ini bikin Ini beli om ya Beli Beli Kalau bikin Lama sih ya Jadi gak keburu 3 bulan Kurang lebih Wangi teman-teman Baunya Econ Gym Tapi om Bener Seger Karena dari buah-buahan ya Sekaligus Econ Gym Ini anti-hama Teman-teman Bisa untuk Anti-trip Bisa pengaruh ya Biarpun mungkin Enggak seini Tapi mengusir Juga jamur ya Karena dia Kalau dosisnya Pas itu Dia cukup efektif Dia agak Bersifat Agak apa ya Agak panas ya Agak Agak Bergas Kita cuci Satu persatu Sompol Kita dari Mana dulu ya Sini dulu nih Kan Caranya gimana Nyaci Sepert aja ya Sepert aja Kalau ada yang Kesentuh Kita usap Kita usap Sekaligus Membersihkan Barangkali Ada calon-calon Hama Di dalam ini Semut juga Ya Dia keusir Dia enggak suka Dengan bau Tungau Kutu-kutuan Betul Jamur juga Jamur Residu juga Ya Residu-residu Bekas Pugisida Kita lunturin ya Karena sifat ini Bukan seperti air biasa Dia ada Eco enzimnya ini Dia Lebih mudah Membersihkan Yang lengket-lengket Gitu juga ya Cepat Cepat Apa-apanya Luntur gitu Ketimbang pakai air biasa Kalau perlu Nanti dua kali Boleh Atau teman-teman Barangkali mau bilas Monggo Enggak dibilas juga Gak apa-apa Insya Allah aman Kalau kemakan Karena bahannya Eco enzim kan Bulit buah ya Gage buah Terus Yang dipermentasi Sama dikasih Gula Jadi nanti Lebih kinclong Kita makannya Juga lebih Berani ya Kedung-kedung ya Bawah itu Ada yang berarti Lagi Anak-anak pada Naik Beca Beca ini Nah teman-teman Ada yang masih mentah nih Ini udah Matang Hampir matang Ini masih mentah Ya Tengah rata Ini satu Sayap Kecil Tapi memang Secara Hitungan HSP Ini belum Belum mateng Betul sekitar 2 minggu lagi Berapa hari HSP HSP Lupa Nanti Coba kita Lihat Ini baru Sekitar 3 bulan Baru 90 hari Atau 85 Terus Semua Begini Sekarang Ini kan Sudah Nggak Ada Hujan Mungkin Kalau Ada Hujan Cepat Turun Nggak Harus Dicuci Ini Nggak Hujan Jadi Kita Harus Cuci Menjelang Nanti Panen Ada Lagi Nah Ini Ada Satu Lagi Ada Donetsky Ini Juga Di Atas Potnya Ini Banyak 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 Buahnya Banyak Agak 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 Kecil Tapi Agak Kecil Banget Kayak Jupiter Juga Enggak Kita Lihat Yang Di bawah Juga Memanjang Ininya Ininya Apa Brokolinya Memanjang Sayap Sayap Terlalu Terlalu Besar Tapi Emang Dijarang Alami Tapi Iya Dijarang Juga Teman Teman Karena Kemarin Sudah Sudah Agak Gede Kita Jaring Ini Kalau Jaring Sudah Pada Pecah Padet Kita Jaring Sudah Besar Sudah Agak Besar Karena Emang Kemarin Kipikir Tidak Terlalu Butuh Dijarang Ternyata Sudah Membesar Padet Jadi Kita Jaring Mendadak Ini Juga Ada Bunga Susulan Dan Termasuk Manis Juga Enak Cukup Enak Cuma Ini Tidak Ada Aroma Kalau Jenis Ini Tidak Aroma Wangi Tidak 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 Cukup Tebal Daging Bisa Dikupas Masih Ada Asem Belum Matang Kisaran Dua Minggu Lagi Cukup Menarik Dari Tampilan Warna Merah 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 Tidak Ini Yang Namanya Retros Merah Retros Lebih Terang Kurang Begitu Berkembang Warna Ini Satu Lagi Coba Kita Buka Sekalian Mereka Dicuci Ini Sumbernya Donetsky Juga Termasuk Erdros Sama Tamaki Juga Dari Mas Aan Anor Anor Sumber Indukan Bibit Kita Dulu Untuk Pemupukan Seperti Biasa Yang Ada Di Video-video Kita Sebelumnya Apa itu Om Biasa Kita Sekarang Pemupukan MKP Plus SOP Atau MKP KCL Kita Untuk Unsur N Kita Tinggalin Dulu Selama Pupuk Generatif Itu Cuma Setelah Jadi Beri Yang Di Atas Dak Ini Kita Jarang Mupuk Teman-teman Kadang Mupuk Nggak Keburu Nggak Keburu Akhirnya Sesekali Kita Pupuk Nggak Serutin Yang Di Kebon Ini Udah Padat Bang Mari Kita Udah Nggak Dijarangin Lagi Udah Dijarangin Udah Nih Udah Nggak Gerak Ini Harus Ada Yang Dibuang Pilih Yang Paling Ini Nah Ini Teman-teman Kita Buang Ini Kita Buang Ini Ini Hati-hati Terpada Nanti Korban Semuanya Mendingan Korban Ini Sebagian Sekarang Ini Awal Membesar Ini Kayak bawang Merah Bentuknya Lancip Teman-teman Lancip Kayak oskar Bukan Dia lucu Gini Nanti Makin Besar Makin Berisi Pucuknya Jadi Makin Normal Awalnya Lancip Lancip Dulu Kayak bawang Merah Di balik Posisinya Nah Sekarang Udah Nah Ini Seperti Bawang Merah Saat Ini Masih Agak Agak Ico Kita Loh Ya kan Nanti Lama-lama Ngalang Lancipnya Nah Bagus ya Bagus ya Nah ini teman-teman Ini karena Emang kurang terkontrol Jadi Buah Seperti ini Udah sebesar ini Maksudnya ya Nah ini kita Kurangin juga ya Daun-daun Jangan terlalu Ini kan Pucuk-pucuk nih Kita Pangkasin nih Biar Mudah-mudahan Nambah ke pembesaran Buah ya Biarpun udah Menjelang Mempanen gitu Nah kita Batasin daun Biar Nutrisi Gak banyak Lari ke atas Ini yang Donetski Om ya Donetski Itu juga Tadi tuh Kita udah Redros Bagian Atas-atasnya Udah kita Kurang-kurangin Karena udah Kepanjangan Kita terlalu Kontrol kemarin Biar apa om Biar Pembatasan Nutrisi Biar lari ke buah Ya Biar ini Memaksimalkan Ukuran Betul Nah ininya Kita taruh Sini Buat Mulsa Nah ini kan Pucuk-pucuk Ini gak usah Aktif Dulu ya Apalagi ini Buah Udah mau Temen-temen Coba Ini Kita buang Ini Jangan Sayang-sayang Satu juga Untuk Kerapihan Kedua juga Untuk Efek Pembasaran Buah Mudah Masih Nambah Ini Sebenernya Gagak terhati Kita telat Kontrol Jadi Telat Angkas Ini Ini Daun Di sebelah Mana om Akademik Dan ini Beberapa Pohon Yang Kurang Terurus Rencana Mau diambil Temen-temen Ini Mau Didongkel Cuma Belum Sempet Kali Dia Ya Ini Saya Turunin Sebagian Ini Mau Dikosongin Ya Betul Rencana Mungkin Rencana Buat Ini Juga Narrow Outdoor AC Ya Rencana Sini Cuma Belum Sempet Didongkel Jadi Emang Kurang Terawat Saya Biarkan Aja Tutup Masuk Ini Taldu Nah Ini Ada Yang Berbuah Ini Akademik Akademik Ini Ini Pembuahan Yang Awalnya Ya Cuma Ganti Kepala Dulu Karena Emang Kondisi Endres Gospinya Lagi Gak ada Jadi Kita Ganti Akademik Yang Kurang Lebih Gak Jauh Beda Sama Karakter Baik Buah Baupun Batang Jadi Sekarang Penurut Pembuahan Kelimanya Di Akademik Akar Enggak Saya Pruning Temen-temen Ini Ini Dia Dipot 100 Liter Hampir Penuh Enggak Saya Pruning Hanya Perawatan Bihaya Pupuk Sama Asam Humat Cucin Beras Dan Lain-lain Dan Itu Ada Trans Yang Rencana Saya Coba Cuci Juga Mumpung Kita Lagi Di Atas Dan Kebetulan Alhamdulillah Ada Dari Plonasi Ya Emang Ini Buahnya Dulu Keluar Bunga Sekitar 30 Tandan Bukan Sekitar 30 Tandan Cuma Kedorah Pas Mekar Banyak Rontok Nah Ini Sisanya Kemarin Tanda Dan Kecil Saya Buat Icip Terus Sisa Yang Agak Banyak Banyak Bungkus Untuk Menghindari Hama Kelelawar Atau Burung Atau Musang Nah Ini Dekat Tapi Ya Udah Jarang Banget Temen Ini Akademik Pembuan Kelima Alhamdulillah Masih Pohon Di Temen Di Masih Vigor Seperti Ini Cuma Ini Kendala Di Penahanan Buah Maren Enggak Begitu Maksimal Banyak Rontok Tapi Gapapalah Buat Pembelajaran Itu Kesalahan Di Saya Memang Karena Faktor Usia Usia Pohon Di Pot Akar Mungkin Terlalu Padat Bisa Jadi Atau Ada Kesalahan Teknis Buat Pembelajaran Saya Juga Nah Ini Jadi Udah Jalan Jalan Temen Tapi Buah Ini Sangat Sangat Keras Kencang Enak Akademik Akademik Ya Kalau Dibilang Sampak Gospi Itu Udah 11 12 Enggak Ada Bedanya Kalau Menurut Saya Beribad Saudara Kembar Ya Saudara Saudara Kembar Mirip Sekali Rasanya Mirip Sangat Susah Membedakan Dulu Gospi Di Akar Ini Dan Sekarang Akademik Di Akar Ini Saya Merasakan Enggak Perbedaan Nah Temen Kita Buka Nanti Kita Mau Cuci Juga Nih Ada Om Atta Dari Pelonasia Jangan lupa Subscribenya Kawan-kawan Yang belum Subscribenya Biar Tambah Berkembang Mudah-mudian Kita Terutama Para penghobi Anggur Anggur Indonesia Makin Maksimal Makin Maju Amin Terima kasih Apresiasi Dan Support Ini Dipot Temen Bukan Di Tangan Langsung Dipot Pembuahan Kelima Plenter 150 Liter 100 100 100 100 Mas Mas Saya Kenapa Saya Selalu Perbandingan Pot Dengan Non Pot Maksud saya Dengan Di Tanah Langsung Insyaallah Temen-temen Bisa Lebih Maksimal Bisa Lebih Banyak Bisa Lebih Besar Buahnya Insyaallah Untuk Ukuran Buat Sekedar Penghobi Cukuplah Segini Sudah Cukup Masuk Pantes Apalagi Di pot Di pot Pot hitam Plastik Pasang Di Depan Rumah Nah Ini yang Transnya Nih Agak Agak Ini Medannya Jauh lagi Di atas Torn Ini Transnya Nih Tornnya Nggak apa Dijak Nggak apa 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 Ini Ini Ada yang bilang Ini Transmerah Iya Transmerah Nih Kayak Punya Marga Karena Saya juga Dapet info Nggak Itu Benar Apa Nggak 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 Di Ukraina Sendiri Katanya Ada Trans Ijo Ada Transmerah Tapi Bulu Alam Kita Hanya Mencocok Cocokkan Ini kok Merah Mungkin Apakah Ini benar Transmerah Apa Memang sebetulnya Ijo Coba Karena Matahari Gitu Kan Ini Omarga Orban Farming Disini Gak Ada Transmerah Bila Kan Ada Pesantrenya Omarga Omarga Kayaknya Oper Penyiraman Kadang kita Netesin Air Dari bawah Lupa Matiin Ini Teman-teman Ada yang Terek Tapi Ini bukan Karena Hama Ini Karena Penyiraman Kita Yakin Kalau Lama Langsung Banyak Nular Nular Cepet Kalau Hama Alhamdulillah Kalau Jamur Bukan Air Luman Besarnya Ini Ini Juga Nggak Sempet Dijarangin Mantap Mantap Super Jumbo Jumbo Ini Mungkin Yang Disebut Merah Ini Ini HSP Berapa Aduh Sekitar 85-90 Sama Dengan Yang Di Bawah Nanti Kita Review Bareng Pas Matang Sekitar Seminggu Atas 10 Hari Lagi Iya Raka Raka Flonasia Ini Sangat Memanfaatkan Lahan Banget Lihat Kita Pada Nginjak Nginjak Tor Sudah Ini Lahan Tetangga Kebun Tetangga Enak Bener Bener Om Rodi Memanfaatkan Space Yang Tersisa Tidak Ada Sejengkak Buahnya Lonjong Sia Sia Dan Kronisnya Enak Om Rodi Kalau Baru Brokoli Atau Pecah Bunga Itu Boleh Disemprot Eko Semprot Apalagi Pas Mekar Tapi Setelah Pentil Kita Semprot Untuk Eko Gym Tapi Kalau Pungisida Insektisida Saat Brokoli Kita Semprot Juga Tapi Kecuali Saat Menjelang Mekar Sampai Selesai Mekar Rawan Kita Semprot Apapun Materialnya Rapu Betul Jadi Semprot Pungisida Insektisida Kita Lakukan Lagi Setelah Jadi Pentil Untuk Jaga Trips Ataupun Jamur Ini Ukurannya Sih Ekoinzir Sama Air Sama 10 CC Campur Dengan 500 CC Air Kurang Lebih Segitu Karena Sudah Gede Karena Cuma Ini Tadi Kita Buru Kira 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 Aja Pakar Tapi Kurang Lebih Segitu Karena Ini Sekedar Membersihkan Buah Yang Udah Teratih Kuat Ya Teman Teman Biar Yang Dulu Sempat Kita Semprot Kotoran Kotoran Turun Ini Sebelahnya Om Radhi Belakang Rumah Ada Kebon Pisang Pisang Banyak Buah Bonggol Yang Bisa Buat Om Kalau Nanti Ada Pisang Itu Kesitu Udah Matang Gimana Ada Buah Pisang Menuju Kesini Pisang Nanti Nanti Malam Matang Manglung Kesini Tuh Pisang Bisa Kena Denteng Kalau Takutnya Ada Angin Kemarin Terbang Sebelah Sini Kita Juga Dikasih Enak Si Buat Itu Ketik Kukus Siapa Namanya Pak Juri Terima Kasih Bude Marni Bude Marni Apa Akademik Kita Sepet Akademik Kita Biar Gampang Si Hitam Mantap Favorit Gospi Dan Akademik Ini Gak rawan Jambur Kalau musim hujan Akademik Ini kan Udah Gak Musim hujan Kalau musim hujan Tetep Antisipasi Namanya Jamur Dimana Mana Rawan Biar Kita Pakai Yupi Apalagi Rawan Kita Pakai Yupi Bisa Gak Kena Hujan Tapi Jamur Gak Ada Jaminan Karena Tanah Bisa Terbang Kebawa Angin Suaca Apalagi Sirkulasinya Gak Lancar Betul Itu Malah Lebih Rawan Lagi Lembab Kelembapannya Tinggi Ini bedanya Akademik Teman-teman Dia Menjelang Matang Masih Kencang Kita Pegang Kencang Keras Kayak Pentil Kerasannya Gitu Semua Anggur Kalau Pentil Keras Dia Makin Yang Dia Berair Karakter Karena Makin Mau Matang Dia Makin Lembek Kita Pencet Gitu Dia Makin Boy Tandanya Anggur Garing Dari Kepadatan Dagingnya Bagus Ini Salah Satu Favorit Saya Akademik Yang Lain Juga Bagus Teman-teman Usah Khawatir Bagus Cuma Orang Biasa Selera Masing Masing Nah Untuk Saya Paling Favorit Idol Dari Segi Rasa Gak Usah Diragukan Dari Segi Kegenjahan Gak Usah Diragukan Dari Segi Ketahanan Cukup Dari Jamur Dari Penyakit Sedang Gak Lembek Gak Cengeng Ada Ada Yang Agak Cengeng Ketika Musim Mujan Likit Udah Letoy Gak Gak